Belakangan ini nama Mahfud MD, Ridwan Kamil dan juga Sandiaga Uno dibicarakan publik seiring dengan momen-momen pertemuannya dengan Bakal Capres dan juga Ketua Umum Partai Politik. Nah pertemuan ini akan atau dinilai akan berdampak pada pembahasan di internal Koalisi Parpol Pendukung Bakal Capres Jelang Pilpres 2024. Nah ditambah nama Sandiaga Uno juga meramaikan berusaha sosok Bakal Capres. Lalu bagaimana elektabilitas Mahfud MD, Ridwan Kamil dan juga Sandiaga Uno? Nah dalam survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia LSI ada simulasi elektabilitas ketiga tokoh ini kalau dipasangkan dengan Bakal Capres Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Kita mulai dulu disini dari nama Mahfud MD jika dipasangkan dengan Ganjar Pranowo ternyata punya elektabilitas 6,7%. Nah ini kalau Mahfud MD dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah kemudian kita akan lihat ini yang menarik sosok Mahfud MD justru lebih tinggi elektabilitasnya jika dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Nah tanggung-tanggung elektabilitasnya mencapai 9,9%. Nah selanjutnya kita lihat nih nama yang kedua adalah Ridwan Kamil. Kita lihat Ridwan Kamil ternyata kalau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden elektabilitasnya ternyata cukup tinggi 13,4%. Dan ini sebenarnya saudara jadi menarik karena Ridwan Kamil sendiri saat ini merupakan wakil Ketua Umum Partai Golkar yang notabene mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Nah sebaliknya ya sebaliknya kita lihat kalau simulasi survei LSI Ridwan Kamil dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Ternyata tidak ada responden yang memilih pasangan ini alias elektabilitasnya 0%. Sungguh suatu kondisi yang sangat anomali di tengah upaya Partai Golkar bersama dengan kualisi pendukung Prabowo mencari sosok bakal calon wakil presiden. Nah selanjutnya kita akan lihat ke nama yang terakhir nama ketiga Sandiaga Uno berdasarkan simulasi lagi dari survei LSI jika Sandiaga Uno dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Ini angkanya tinggi juga 13,6% ini cukup signifikan sebenarnya ya mengingat Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang menaungi Sandiaga Uno ini adalah partai mendukung Ganjar di Pilpres. Nah ini simulasi terakhir ini jadi menarik ya yang mengejutkan lainnya adalah kalau ini Sandiaga Uno disimulasikan jadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto ternyata gak ada juga nih responden yang memilih alias 0%. Kemungkinan ini mungkin karena efek ya dari Sandi yang keluar dari Partai Gerindra. Nah kemudian kita akan lihat ini itu dia tadi yang terakhir dari survei yang dirilis oleh LSI elektabilitas popularitas dan juga akseptabilitas jadi pembahasan prioritas. Namun yang jelas kini kurang dari satu bulan lagi waktu untuk Ganjar menentukan pendamping untuk bisa mengarungi Pilpres 2024.